Halo guys, welcome back to my youtube channel dan buat kalian yang belum like, komen, subscribe video aku cepetan sekarang klik tombol subscribe-nya dan pencet tombol loncengnya kanan cuma cukup quick sekali dan itu grafis kalian bisa dapetin semua info yang aku share ke kalian dan cepetan ya sampai ketinggalan semua video update dari aku Halo guys, welcome back to my youtube channel hari ini gue mau kasih kalian apa aja yang harus kalian punya sebelum kalian belajar akuntansi nah buat kalian yang belum like, subscribe, dan komen yuk bantu gue buat subscribe channel ini buat gue makin terusin video-video gue nah apa aja yang harus kalian persiapin sebelum kalian belajar akuntansi buat pemula kalau kalian mau belajar, paling kalian masuk SMK kalian itu wajib banget punya alat tulis lengkap bahkan gue aja nyetok gue nyetok dari pulpen, penghapus, sampai penggaris, correction sampai penggaris itu gue taruh disini jadi kalau gue lagi pusing, jadi gue gak usah beli-beli lagi karena akuntansi itu sibuk lu kalau ngerjain siklus nih, ngerjain siklus tuh bisa sampai malem jadi gak sempet nih lu beli-beli APK gini tuh gak sempet dan APK yang paling wajib kalian punya itu ini correction tab pulpen tiga warna merah biru sama hitam karena warna merah itu biasanya dipake buat saldo akhir merah, hitam itu buat pake itu ya lu kayak hias-hias aja gitu pokoknya tiga warna itu tuh lu harus punya terus lu harus punya apa ya bentar, gue buka dompet lu harus punya ini paperclip lu harus punya paperclip kenapa? karena anjing banget ya, next terus lu harus punya paperclip paperclip ini bisa buat gak jepit siklus lu karena nanti siklus lu tuh bakal banyak banget ntar, gue keluarin dulu ya siklus gue nih, contohnya tuh ada ini kan dipake buat ngelak klip ini karena nanti lu bakal kasih form dan ini tuh bakal acak-acakan kalo lu gak paperclip tapi sih ini di strapless tapi kan bakalan ribet kalo lu apa sih strapless gini gini malah robek gitu kalo ini kalian bisa copot gitu ini wajib banget ini ya dan kalian biar gak shock di ini kalo kalian masuk SMK sih ya kalo di kuliah sih kayaknya gak bakal kalo di SMK karena terlalu kejuruan kalian tuh bakal dapet ini ini tuh siklus-siklus gue ya pernah gue kerjain kalo kalian bingung siklus apa cek di playlist gue nanti ada ini apa itu siklus-siklus terus berapa banyak sih kenapa banyak banget ini ada lagi disini tapi berapa coy lu lu sendiri dah lu cobain sendiri nanti dapetnya terus keberapa tuh paperclip masih alat tulis ya itu masih yang pertama alat tulis yang kedua itu lu harus punya ceng kalkulator ini itu kata kuncinya kalo lu gak punya ini kalo lu gak punya ini terus lu minjem-minjem yang ada lu diomelin temen lu gitu ya akuntansi itu ini tuh bukan satu tambah satu lu tuh ini tuh berhibu-ribu lu malah minjem-minjem gitu jadi usahain lu harus punya ini beli kek yang paling murah gitu juga gak apa-apa tapi gue saranin lu beli aja yang bagus kalo lu masuk SMK ya karena kalo lu pake ini tuh ini aja gue pake 3 tahun gak rusak gue pake pelan-pelan coy ya sama akuntansi itu memang irit ini ya kalkulator nih gak boleh lewat ini terus yang ketiga kalian harus binder atau buku catatan terserah kalian kalian mau pake binder atau buku atau HPS yang penting kalian nyatet akuntansi itu materinya lengkap kalian jelas bacanya banyak kalau kalian bisa pasang foto GTS gitu supaya motivasi kalian mau belajar yang ke empat ya empat ketiga atau keempat gitu kalian harus map kalo kalian orang yang rapi sih kalian harus punya karena kalo kalian punya map jadi siklus kalian gak berceceran nah ini map juga bisa buat taro format siklus kalian nanti gitu biar gak berceceran nanti di kelas dan gue saranin kalo di kelas itu kalian ngerjain siklus dan gue saranin kalian tuh ngerjain siklus itu di kelas jangan berceceran karena kalo satu format ilang lu bakal pusing gitu tapi kalo kalian udah jago sih gak yang ke lima kalian harus punya kacang gak sih sebenernya ini gue shoot video ini tuh salin sama video yang lain jadi kalo kalian liat ada kacang ya berarti tuh gue bikin videonya itu barengan jadi kalian tuh harus punya kacang jadi kalo kalian ngerjain siklus kalian gak bete gitu apa sih kalian tuh nih gue kasihin kalian tuh ngerjain siklus bisa 2-3 jam gue serti aja 4 jam atau 2 jam ya lupa gitu jadi lu keram gitu mulu mulu jadi lu harus makan ini kayak gak gemula tuh goyang dikit gitu jadi gak kaku lu harus senam banyak harus senam jadi gini gitu biar gak kaku terus lu harus banyak berdiri berdiri gitu kayak olahraga gitu karena lu bakal duduk terus gitu dan yang terakhir buat ciwi-ciwi kalian harus punya make up karena nanti di finally kalian tuh bakal kerja dan diwajibin kalian kerja itu pasti sopan dong dan kalian itu harus bisa make up kenapa karena kalian tuh kerja sama orang ataupun kalian jadi boss kalian jadi peladan kalian tuh harus paling perfect usahain kalian punya pribadi yang profesional jadi lu harus bisa make up belajar dari sekarang apa perlu gue tutorialin tapi gue gak make gue make up dikit dong mata dong karena gak bisa gue make up banyak-banyak kacau gitu sih dan satu hal yang lu harus punya jam tangan kalau kalian emang niat kalian harus punya jam tangan karena buat ngukur kecepatan kalian ngerjain siklus itu berapa lama kalau kalian ngerjain sampai seharian itu harus danger itu udah danger banget kalau udah sampai seharian kalau gak balance apalagi bisa dua hari gitu oke mungkin itu aja perlengkapan yang harus kalian siapin buat belajar akuntansi oke next video gue bakal share tentang materi-materi akuntansi jadi simak terus video dari gue see you bye 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 Terima kasih.